Ini start harga berapa? Kalau untuk harganya kita dari ini ada promo apa berada? Nah, kalau untuk promonya, kita promonya yang fitur keamanannya berlimpah ya? Berlimpah betul ya. Nah, teman-teman YouTube ini ada produk paling baru dari Hyundai dan ini Hyundai Stargazer. Kita bakal ngomongin speknya sama promonya dan kita ngobrol langsung sama marketing resminya. Nah, ada bro... Edo. Sehat ya bro ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kalau orang mau test drive ke sini, ini alamat di mana nih bro? Kita di Lotte Avenue Kuningan. Di mallnya? Di mallnya, betul. Oke, jadi kalian... Jalan-jalan, kalian bisa test drive lihat mobil. Oke, kalian bisa bawa keluarga, keluarga makan, keluarga jalan-jalan, pilih baju. Nah, bapaknya tinggal pilih mobil ya bro ya. Betul. Semua test drive ada ya? Semua test drive ada. Tapi kalau orang nggak bisa ke sini, misalnya mau test drive ke rumah, boleh nggak sama kantor? Boleh, nanti telpon aja, booking satu hari sebelum. Oke. Supaya kita siapin mobilnya, kita bawain ke rumah mobilnya. Oke, jam berapapun ya? Jam berapapun. Flexible ya? Flexible. Oke, nanti silahkan lihat di deskripsi, itu ada nomor telponnya Edo, ada WhatsApp-nya. Silahkan gangguin 24 jam kalian mau test drive. Mau Stargazer, kereta, paliset, atau apapun. Semuanya ada pokoknya. Jamting produknya Hyundai ya bro ya? Ya, betul. Tapi ini yang terbaru, Hyundai Stargazer. Betul. Ini Hyundai Stargazer. Dia ada berapa tipe, brother? Untuk tipenya kita ada trend, aktif, style, sama prime. Empat tipe? Empat tipe. Oke, nah kalau yang ini tipe apa nih? Tipe prime. Berarti yang paling tinggi? Paling tinggi. Oke. Nah, menariknya, barangnya ready atau nggak bro? Ready stock kita. Ready stock? Betul. Semua tipe? Semua tipe ada. Oke, ready stock berarti kalian pesen sampai pengiriman. Nanti tinggal tanya-tanya sama Edo aja bro ya. Betul. Berapa lama ya? Nah, kita pengen tahu nih, dari tampilan depan, kalau yang prime ini spesialnya apa nih bro? Kalau yang prime ini, dia untuk ada dua tipe juga nih. Oke. Jadi ada captain seat, ada yang two-tone juga. Ada yang captain seat, ada yang two-tone. Nah, kalau yang ini kebetulan contohnya yang apa nih? Ini yang, bukan captain seat, ini yang seven-seater. Yang seven-seater? Betul. Nah, ini kalau untuk apanya tuh bro? Kalau untuk lampunya, kita sudah pakai LED, terus DRL-nya sudah nyambung nih. Oke. Kayak Staria dia pakainya. Kayak Staria ya? Betul. Jadi memanjang dari sini ya? Memanjang, betul. Oke, memanjang dari sini dan lampunya sudah LED semua. Sudah LED semua. Oke, dan ini tinggal kalian pilih aja nih, nanti kalau misalnya kebutuhannya kalian buat ganjil genap, tinggal diomongin aja ya? Tinggal diomongin, betul. Dia CC-nya berapa berada? Untuk CC-nya 1500 dan pakai EFT kita. Intelligent Variable Transmission System. Oke, istimewanya apa tuh berada? Dia lebih responsif dia. Lebih responsif ya? Dia ada varian manual, ada Matic berarti? Ada manual, ada Matic. Di semua tipe? Untuk manualnya ada di trend sama di aktif. Oh, di prime Matic aja? Di prime-nya Matic aja. Oke, di prime hanya Matic aja. Ini pilihan warnanya apa kalau boleh tahu? Ada apa aja? Kalau warnanya kita ada 6. Ada hitam, creamy white, putih. Terus ada silver, ada grey, ada dragon red, sama brown. Tapi kalau saran dari lo, favoritnya apa bro? Favoritnya putih. Putih ya? Putih. Putih dan ini kebetulan yang ini contohnya, tapi ini apa? Silver ya? Silver juga mantep sih salah satu warna andalan ya. Tapi kalau pokoknya kalau mobil nih, kalau boleh saran kalau nggak putih, silver, hitam ya bro ya? Kalau nggak, grey ya? Itu aja main warna-warna aman karena suatu saat pasti kalian pakai mobil mau dijual ya bro ya? Mau dijual. Ini tampilan depannya, berarti kalau yang di bawah-bawahnya yang belum ada apanya nih bro? Kalau di bawahnya sih paling dari lampu sih. Lampunya beda? Lampunya dia belum LED sama warna grillnya. Warna grillnya nggak kayak gini ya? Nggak glossy ya? Nggak glossy, betul. Oke, nggak glossy. Nah, tampilan depannya ini udah semua? Tampilan depannya sama. Sama ya? Sama, persis. Oke, tampilan depannya sama. Ini garansi mesinnya berapa lama berada? Nah, untuk garansi mesinnya itu kita menarik nih. Rata-rata kan brand lain 3 tahun. Oke. Kita 3 plus 1. 3 plus 1? 1 tahun. Oke. Atau 100 ribu kilometer. Oh, berarti kurang lebih 4 tahun atau 100 ribu kilometer? Betul. Kalau free jasa service, apa aja itu? Kalau free jasa service-nya itu kita 5 tahun. 5 tahun? Atau 75 ribu kilometer. 5 tahun atau 75 ribu kilometer? Betul, itu jasa servisnya. Nah, untuk partnya kita 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Oke, berarti cuma bukan jasanya aja, tapi sampai partnya pun gratis itu ya? Gratis, betul. Oke, yang sesuai dengan di buku service? Buku service. Oke, tapi kalau kalian ada keluhan-keluhan lain, harus ada yang diganti partnya, baru nanti kena biaya ya, bro ya? Biaya, betul. Ini untuk 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Oke, jadi masa ekonomis mobil. Jadi kalau kalian pakai ini, belinya, nanti harganya kita omongin ya, bro ya? Kita omongin harganya. Harganya sama promonya, tapi kita liatin speknya dulu ya, bro ya? Speknya dulu. Yang jelas, kalian beli mobil Stargazer ini udah gak mikirin perawatan. Tinggal datang ke Hyundai manapun, gak masalah ya? Gak masalah Hyundai manapun. Dan ini Hyundai sekarang cover areanya udah hampir nasional ya, bro ya? Udah banyak, iya. Udah banyak banget dan akan tambah terus ya, bro ya? Depan kita udah omongin, kita cek samping ya, bro. Boleh. Jangan skip-skip video ini, kita belum nyebutin harga, belum nyebutin promo. Tapi kita mau kasih lihat bagian sampingnya. Ini bener-bener futuristik ya, bro ya? Futuristik dan aerodinamis. Tuh, futuristik dan aerodinamis. Jadi kalau kalian nyebut-nyebut di tol, ini aman ya, bro ya? Karena sudah didesain sedemikian rupa, sehingga gak kayak kehantem angin. Tapi anginnya tuh kebuang. Kebuang. Nyebar ya, bro ya? Nah, ini dia punya panjang sama lebar berapa, bro? Kalau untuk panjangnya dia 4-4-60mm. Lebarnya? Untuk lebarnya dia 1-7-80mm. 1-7-80mm? Betul. 1-7-80mm dan ini lampu sennya kece banget. Kece banget. Dan sudah smart entry ya, bro ya? Sudah smart entry juga. Ini smart entry hanya di tipe prime atau tipe apa aja, bro? Prime sama style. Prime sama style? Betul. Di bawahnya belum ya? Di bawahnya belum. Oke, di bawahnya belum. Dan ini dia velgnya menggunakan ring berapa, bro? 205x55 ring 16. Ring 16 dengan profil ban 205x65 dan kembangannya seperti ini ya? Kembangannya udah, desainnya udah spesial. Desainnya spesial. Jadi kalian nggak perlu lagi mikirin ganti-ganti velg ya, bro ya? Ganti-ganti velg. Ganti-ganti velg. Dan ini menarik banget. Dan ini list chrome ya, bro ya? Listnya nggak. Dia bukan chrome. Oh, nanti mungkin pas facelift ya? Wah, itu kita bisa. Biasanya gitu ya? Biasanya sih gitu. Mobil-mobil tuh biasanya nanti begitu facelift, tambahin list chrome, depannya dirubah-rubah dikit ya, bro ya? Terus yang lebih menarik nih, Om. Apa tuh? Dia velg-based-nya salah satu terpanjang di LMPV. Berapa tuh, bro? Untuk velg-based-nya itu 2780 mm. 2780 mm. Jadi untuk berkendara itu lebih stabil. Oke, berkendaranya lebih stabil dan di dalamnya juga jadi kelihatan lega ya, bro ya? Jangan lega. Oke, nah kita mau lihat ke dalam tapi kita cek bagian belakang, bro ya. Depan udah, samping udah. Kita lihat bagian belakang ya, bro ya? Dia udah sarfin antena. Sudah sarfin antena. Semua tipe? Untuk ini semua tipe. Semua tipe ya? Sarfin antena jadi udah nggak pakai. Tarik-tarik lagi, bro ya? Nggak perlu nyangkut-nyangkut lagi. Oke, sudah terintegrasi dengan lampu pengereman. Lampu pengereman. Ini ada wiper juga. Ada wiper juga. Dan yang menariknya ini dia punya lampu... Lampu nyambung. Nyambung ya, bro ya? Cuma MPV, cuma dia yang pakai lampu nyambung seperti ini. Oke, cuma dia hanya Hyundai Stargazer yang pakai lampu nyambung kayak gini. Jadi kalau kalian malam-malam berkendara tuh orang dari jauh udah lihat ya, bro ya? Cinta, betul. Orang udah tahu ini mobil Hyundai dan ini bikin aman, bikin nyaman juga ya, bro ya? Bikin aman, betul. Kamera mundur udah dapat? Kamera mundur sudah ada. Terus sensornya kita tiga titik. Tiga titik ya? Betul, sensornya tiga titik. Corner sama tengah ya? Betul. Oke, corner sama tengah. Nah, kalau untuk kamera parkir, dia hanya di prime aja tuh gimana? Kalau untuk kamera parkir, dia di prime sama style. Sama style. Kalau yang di bawahnya belum ya? Belum ya, masih standar lah. Tapi orang emang biasanya sih ambil kalau nggak style, prime. Prime, betul. Dan semua barangnya ready ya? Semuanya ready. Kita lihat dalamnya. Ini kita buka dulu, boleh ya, bro ya? Boleh, kita buka. Nah, ini nih. Mobil keluarga. Dan ini luas banget, seven-seater. Dan kalau kalian butuh space lagi di bagian belakang, tinggal lipat aja, bro ya? Tinggal lipat aja, rata. Ini juga kita bisa dilepet lagi. Oke. Jadi rata. Nah, tinggal tarik tuas, dilipatnya rata sampai dalam ya, bro ya? Sampai dalam. Tengahnya pun kita bisa rata. Dan menariknya, mobil-mobil Hyundai ini selalu memanjakan orang baris ketiga. Di belakang juga ada power outlet. Ada untuk konsol box, taruh botol minuman ya, bro ya? Untuk taruh minuman. Dan dalemnya ini udah pake jok kulit. Jok kulit. Kita sudah leadership. MPV yang sekelasnya cuma Hyundai Stargazer yang pake jok kulit. Yang pake jok kulit, bener. Warnanya hitam, keliatan sporty. Dan dalemnya, doll trimnya itu warnanya krem ya? Krem. Krem. Kita lihat bagian baris keduanya yuk. Ada apa aja? Nah, sekarang kita udah di dalam kabin dari Hyundai Stargazer. Dan ini gue nyobain di baris kedua, edo di bagian depan. Nanti kita bakal ceritain gimana kondisinya. Ini gue contohin dulu nih. Tuh. Nyaman banget pokoknya. Nyaman banget. Jadi kalau kalian buat yang ada di baris kedua, dan ini komposisinya 60 per 40 ya, bro ya? Per 40, betul. Oke, cuman dia headrest cuma dua ya? Iya, cuma dua. Cuman ini ada pilihan yang Captain Seat sebenernya? Ada yang Captain Seat-nya. Itu yang membedakan apa? Captain Seat-nya aja? Iya, Captain Seat-nya aja. Untuk joknya aja yang membedakan. Kalau secara harga nggak ada beda? Seharga beda. Oh, harga beda. Makanya kalau Captain Seat itu, khusus Captain Seat nambah 1 juta. Oke. Kalau plus 2 ton color-nya lagi nambah 1,5. Jadi dari harga 307 100, nambah 2 juta setengah untuk yang Captain Seat dan 2 ton color. Oh, tambahnya sekitar 1 juta sampai 1 juta setengah? Iya, jadi totalnya di 309 600, kalau untuk yang paling tingginya. Yang paling tingginya ya? Oke, dan yang menariknya ini, AC-nya sudah double blower ya, bro ya? Iya, double blower. AC sudah double blower, dan sudah ada hand grip di tangan, kanan, kiri, bagian tengah ya, bro ya? Dan ini yang memanjakannya lagi, dia sudah ada konsol box minuman dan menarik. Dia cup holder-nya itu bukan di bawah. Di bawah ada sih. Ada. Tapi di sini juga ada ya, bro ya? Jadi lebih nyaman aja taruh di situ. Lebih memudahkan? Memudahkan, betul. Oke, karena kita kan ambil minum, masa ngerogok-ngerogok gini ya, kan? Ngerogok-ngerogok, betul. Tapi ambil dari sini, tinggal minum, dan yang ini yang menariknya dia ada power outlet juga ya, bro ya? Power outlet ada di sini? Power outlet ada 2 di sini. Jadi kalau misalnya di belakang, kalian nggak perlu berebutan. Berebutan, ada 2. Untuk ambil power outlet di baris ketiga juga ada. Di baris kedua juga ada. Kalau mobil-mobil Jepang lainnya kan, rata-rata cuma di depan. Di depan, rata-rata. Jadi kalau mau ngecas, baris ketiga numpang ke depan. Nari kabel. Nari kabel, repot ya, bro ya? Repot, bener. Yang ini di baris kedua ada, di baris ketiga juga ada. Ada ya, bro ya? Nah, kalau dari depan, apa nih yang menarik yang perlu kita ketahui, bro? Nah, kalau di depan kita sudah untuk, udah ada ambil mood lighting. Jadi begitu kita masuk mobil, udah dapet suasana yang mewah. Oke. Di mobil MPV, kita sudah dapet suasana mewah nih masuk mobil. Sudah ada ambil lab-nya. Terus, kita ada fitur andalan Hyundai ini. Kita sudah ada blue link. Oh, blue link ini? Blue link dan SOS. Jadi kalau kita argent, misalnya lagi jalan. Kita butuh derek untuk mobil, ada apa-apa. Kita tinggal pencet, nanti koneksi dengan handphone. Betul, ada SOS juga untuk keadaan darurat. Oke, jadi fitur keamanannya juga sangat diperhatikan ya. Walaupun ini menjadi mobil yang paling murah di Hyundai ya, bro ya? Betul. Paling bawah, tapi fitur keamanan tetap diutamakan ya. Ada blue link, ada SOS. Nah, nanti penjelasan mengenai cara dapetin, daftarin blue link-nya seperti apa, cara penggunaan SOS-nya, kalian beli dulu. Beli dulu, nanti kita ajari. Pas serah terima ya, bro ya? Iya, betul. Pas serah terima, nanti diajarin sama bro, Edo ya, bro ya? Iya. Terus apa lagi, bro? Terus untuk audionya, kita sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay sama Android Auto. Oh, udah teknologinya ya? Teknologinya, dan itu sudah mirakas, jadi nggak perlu lagi kabel-kabel lagi. Oh. Langsung aja koneksi, kita bisa koneksi tanpa kabel. Kalau yang lain kan rata-rata masih harus colok kabel. Betul. Ribet lah kalau itu. Kalau ini kita nggak perlu lagi. Terlalu banyak kabel ya, bro ya? Betul. Dia harga mobil yang 300 jutaan aja, kalau di merek lain itu masih pakai kabel, bro. Masih pakai kabel untuk koneksi ke handphone-nya. Kalau kita nggak perlu. Ini hanya di prime atau gimana? Prime, di prime. Hanya di prime ya? Betul. Hanya di prime, jadi kalian menggunakan navigasi, kalau kalian mau nonton YouTube atau mau denger lagu, itu jauh lebih mudah ya, bro ya? Betul. AC sudah digital. AC sudah digital. Cuma handbrake masih pakai tuas ya? Bah, masih pakai tuas. Karena kita sudah ada fitur kayak keselamatan yang ada. Keselamatan ada. Betul. Jadi, advanced driving assistance system. Oke. Jadi, kita sudah ada kayak FCM. Fallout Collision Assist. Jadi, kalau dalam kendara di depan ada insiden, kita bisa mobil ini stop otomatis. Oh, gitu? Betul. Sudah ada di sini. Di prime ya? Di prime. Oke. Sudah ada stop otomatisnya. Terus ada blank spot. Jadi, kalau kita mau pindah jalur, ada kendaraan di wilayah blank, kita diberitahu di spion. Sudah ada juga ada blank spot. Ada indikatornya ya? Ada indikatornya. Terus ada lane keeping assist. Oke. Jadi, biar mobil ini nggak keluar jalur. Baca marka jalan? Baca marka jalan, betul. Sudah ada lane keeping assistnya. Terus ada lane following assist. Oke. Jadi, supaya mobil tetap di jalur tengahnya. Oke, sampai segitunya. Itu hanya di prime? Di prime. Untuk di belakang, kita ada RCCA. Jadi, rail cross traffic. Jadi, kalau kita mau mundur saat dari parkir, misalnya parkir kan, mau mundur, di kanan-kiri ada kendaraan, kan kita blank nggak bisa lihat. Itu ada indikatornya, nanti bunyi. Oke, sampai segitunya begitu banyak banget fitur-fiturnya. Ada lagi kayak fitur SEW, safety exit warning. Oke. Jadi, kan kalau kita kadang-kadang abis berhenti, parkir mobil, mau buka pintu, kita harus lihat kanan-kiri. Ini nggak. Kita tutup buka pintu, ada kendaraan tiba-tiba, itu sensornya nyala. Sensornya langsung nyala? Iya, kita di-infoin. Oh, jadi nggak perlu denger orang lakson ya? Betul. Jadi, dari dalam mobilnya pun udah ada indikatornya ya? Oke, lalu apa lagi tuh, bro? Terus kayak driver attention warning. Oke. Jadi, kalau kita lagi pendara, misalnya, terus kita itu ngantuk, mobilnya udah larinya ke kanan-kiri, nginjek jalurnya. Itu kita diingetin dengan suara. Jadi, kita bisa sadar, oh, kita harus konsen lagi. Oh, jadi bener-bener luar biasa nih, mobil cuma 300 jutaan, tapi fitur keamanannya berlimpah ya, bro ya? Lumpah, betul ya. Yang ada di mobil SUV, ada di sini. Oke, yang ada di SUV, tapi ada di MVV, yang pas banget buat keluarga ya, bro ya? Betul. Terus apa lagi yang perlu kita ketahui di bagian depan? Ada kayak TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Jadi, kita bisa mengetahui tekanan angin ban. Oke. Nggak perlu lagi nih kita berhenti ke, misalnya, tempat nitrogen, cek angin, nggak perlu. Kita sudah, di sini udah bisa mengetahui. Empat-empatnya? Empat-empatnya. Oke, jadi kalau ada indikator bannya salah satu tekanan anginnya beda. Betul. Jadi, kita langsung bisa cek. Jadi, nggak perlu berhenti dulu, ngecek, tapi langsung ada indikatornya ya. Ada di indikatornya, tekanan yang kurang, kita langsung berhenti, isi. Oke. Lalu, apa lagi nih, bro? Yang perlu diketahui di bagian depan nih, bro? Sudah ada cruise control juga kita. Itu hanya di prime? Di prime, cruise control. Jadi, pengatur kecepatan. Kalau di tol, kita capek injegas, kita atur aja. Itu ya, berapa paling standar berapa? Paling standarnya di 60 km per jam. 60 km per jam? Ya, kita udah bisa setel. Oke, tapi begitu kita injek gas, normal lagi ya? Dia release, normal lagi. Atau pencet cancel di sini. Oh, atau pencet cancel, langsung normal lagi ya. Lalu, apa lagi tuh, bro? Terus ada voice comment. Oke. Jadi, kita mau misalnya, mau WhatsApp, mau telpon siapa, nggak perlu tuh buka-buka handphone sambil nyetir. Oke. Kita pencet aja tombol ini, voice comment. Misalnya mau telpon siapa, mau telpon bang Haripadila, nanti dia otomatis akan telpon Haripadila. Oh, gitu. Atau mau pesen WhatsApp, nanti otomatis WhatsApp-nya apa kita sebutin, nanti dikirim. Oh, gitu? Betul. Wah, secanggih itu. Kalian penasaran kan, jadi kalau kalian yang mau test drive, nggak sempat ke sini, telpon Edo, mobilnya dibawain ini dulu ya. Dibawain. Ini salah satu contoh unit test drive-nya dan banyak banget. Jadi, kalau kalian mau Stargazer, mau Hyundai Creta, mau Palisade atau apapun, tinggal dibawain nama Edo ya, bro ya. Tinggal dibawain, betul. Yang penting kalian janjian dulu dan ini kompeten banget, sales-nya jelasinnya sangat lugas dan tinggal menikmati buat memberikan pelayanan ke kalian ya, bro ya. Pokoknya penawaran terbaik, bro. Penawaran terbaik ya. Ada yang ketinggalan nggak sebelum kita nyebutin harga ini? Nah, tadi kan kita baru sebut jog-nya sudah leadership. Jog-nya ini memang bener-bener leadership dan premium. Oke. Dari bahannya, dari posisi kita duduknya enak banget. Enak banget, nyaman banget ya, bro ya. Ini duduk di belakang nyaman, nyetir pun nyaman. Karena mobil ini diciptakan untuk dua fungsi nih, untuk berkendara sendiri atau jadi penumpang ya, bro ya. Betul. Oke, terus satu lagi nih, Om. Apa tuh? Dia meter cluster-nya 4,2 in dan sudah digital, full digital. Oke. Dan ada empat mode berkendara. Oke, apa aja tuh? Ada Eco, ada Normal, ada Sport, dan ada Smart. Tinggal pilih? Tinggal pilih, pencet di sini. Oke. Drive mode-nya. Jadi tinggal pilih, dan warna tampilannya pun akan berubah nanti. Oh, jadi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi kalau kalian misalnya lagi Sport, kalian sadar nih, oh lagi Sport. Kalau kalian lagi Eco, berarti lagi mau pelan-pelan aja. Lagi mau pelan-pelan aja. Warnanya berubah ya, bro ya? Berubah. Oke, nanti jadi kalian sadar, kalian lagi berkendara dengan mode apa ya, bro ya? Mode apa, betul. Lalu ada yang ketinggalan lagi nggak di bagian dalam nih, bro? Kalau untuk ini sih, yang unik di cup holder depan nih. Oke. Cup holder depannya kita sudah ada ambient lamp-nya juga. Oke. Jadi aman tuh. Lebih menarik ngeliatnya, dan naronya kita tuh tahu posisinya nggak akan salah. Oke. Jadi ada cahayanya. Ada cahayanya ya? Jadi kalau misalnya malam lagi berkendara, kan kita naro suka gerbuk-gerbuk. Naro suka gerbuk-gerbuk, takut tumpah. Ini nggak, kita tahu, oh di sini cup holder-nya. Oh, ada cahayanya ya? Betul. Tapi belum wireless charging ya? Udah wireless charging kita. Yang di tipe Prime? Di tipe Prime sudah wireless charging. Oh. Sudah wireless charging juga. Kalau yang style? Yang style belum. Yang style belum? Iya. Bayangin, mobil seperti ini udah wireless charging. Tapi masih dapat port USB juga ya? Port USB juga tetap ada. Buat tambahan ya? Buat tambahan. Oke. Tapi kalau kalian posisi bener-bener sebagai driver-nya nih, sebagai yang punya, tapi sering nyetir sendiri. Itu kalau nge-charge handphone tinggal taro aja ya, bro ya? Tinggal taro aja. Biasanya kan tarik kabel dulu nih? Tarik kabel dulu. Wah, colok-colok. Bingung ya, bro ya? Tinggal benar. Tapi kalau ini tinggal taro aja. Jadi kalian udah nge-charge, kalian sampai rumah, sampai ketujuan. Handphone udah full lagi ya, bro ya? Full lagi. Aktifitas kalian aman, aktivitas kalian nyaman, dan pakai mobilnya dari Hyundai. Betul, berkendara pun aman. Yang tadi kita sudah voice comment, jadi nggak perlu pegang-pegang handphone lagi. Oke. Tinggal atur aja lewat setir. Tinggal atur aja lewat setir. Dan kalau ada apa-apa dengan mobil kalian, ada fitur-fitur di Blue Link dan SOS. Tinggal dimanfaatkan aja. Nanti tinggal dijelasin sama bro Edo saat pengirimannya, bro ya? Betul. Kita mau ngomongin harga sama promonya, biar kalian semakin tertarik kenapa beli sama Edo belinya di Hyundai Lotte Shopping Avenue ya, bro ya? Iya. Indai Goa ya, bro? Indai Goa. Oke. Ada yang lupa nih sebelum kita sebutin harganya, bro ya. Ini fitur paling the best dari mobil Hyundai ya pokoknya ini gue bilang. Fiturnya paling the best. Karena sebelum kalian naik mobil, misalnya kalian di luar nih parkirnya, di outdoor, panas. Betul. Sebelum kalian naik ke dalam mobil, misalnya 5 menit lagi mau ke mobil nih, bisa nyalain dulu. Dari luar. Dari luar? Betul. Tinggal tekan remote aja? Tinggal tekan remote aja. Gimana caranya Edo? Nah, caranya tinggal kita pencet kunci sekali. Oke. Kita pencet lagi kunci, baru kita tahan. Sekurang lebih 30 detik. Mobil nyala. Mobil nyala? Nyala mobil. Dia jarak berapa kurang lebih? Jaraknya sekitar 20 meteran. 20 meteran? Iya, masih worth it lah, jauh lah. Masih lumayan jauh lah. 20 meter. Dia terkunci aman ya bro ya? Dia terkunci aman. Oke, dia terkunci aman dan ini dia punya fitur namanya bisa mantau mobilnya ada di mana ya bro ya? Betul. Ada di mana? Lewat teknologi blue link gitu ya? Lewat teknologi blue link. Jadi posisikan mobilnya lagi di mana bisa ke pantau juga. Oke, bisa ke pantau dan kalau kalian merasa misalnya kondisinya kok ini mobil gue jalan, tinggal matiin. Matiin. Oke, tinggal matiin dan kalian terkoneksi dengan blue link buat matiin jarak jauh ya bro ya? Gak perlu tambah-tambah GPS lagi, sudah ada. Gak perlu beli-beli GPS buat matiin, buat tahu kondisi mobilnya, udah ada semua di fitur blue link ya bro ya? Ini start harga berapa? Kalau untuk harganya kita dari 243.300, itu untuk tipe yang aktifnya. Oke. Tipe trendnya kita ada di 263.300. Oke. Terus untuk trend manualnya 263.300. Oke. Terus trend EFT-nya 275.900. 275.900? Betul, untuk style-nya 296.300. Oke. Terus untuk yang prime-nya 307.100. 307.100? Ini yang begini? Yang begini, terus kalau mau tambah two-tone dan captain seat tinggal nambah 2,5 juta. Jadi di 309.600. Oh, tinggal pilih aja ya? Tinggal pilih aja yang mau mana. Tapi fitur lainnya gak ada yang berubah? Fitur lainnya gak ada yang berubah. Oke, jadi kalau yang ini harganya 307.100. 307.100. Kalau untuk yang two-tone sama yang captain seat. Dan captain seat, 309.600. Oke. Tapi tergantung kebutuhan lagi. Kalau saya boleh sarankan. Kalau kalian untuk mobil keluarga, jangan ambil yang captain seat sih. Kalau bisa ya. Kalau untuk keluarga. Karena biar muatnya banyak. Jadi kalau pergi-pergi, orang gak pada iri ya bro ya? Gak pada iri. Karena muat tujuh orang tapi tetap aman, tetap nyaman berkendara pakai Hyuda Stargazer. Betul. Ini ada promo apa brother? Nah, kalau untuk promonya, kita promonya yang tadi sempat disebutin di awal. Oke. Untuk jasa servisnya 5 tahun atau 75 ribu kilometer. Oke. Untuk free spare part-nya 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Oke. Warrantinya 3 plus 1 tahun atau 100 ribu kilometer. Untuk garansi mesin ya? Garansi mesin. Oke. Kip atau baterai pun kita digaransiin. Berapa lama tuh? Itu 2 tahun atau 40 ribu kilometer. Oke. 2 tahun atau 40 ribu kilometer. Jadi semuanya digaransi. Digaransi. Audio pun kita yang di dalam kita garansi juga. 2 tahun atau 40 ribu kilometer. Ampe audio pun? Ampe audio. Oke. Ampe audio pun digaransi. Jadi gak ada yang nempel di barang Hyundai Stargazer yang gak digaransi. Terus kalau ada program lagi, pembeliannya, pembayarannya lewat Tokped. Kita ada Samsung, ada Airbus, ada emas juga tambahan. Hadiah tuh ya? Hadiah. Pembayarannya melalui Tokped. Betul. Oke. Nah nanti mekanismenya seperti apa saat kalian beli lewat Tokped untuk dapetin hadiah-hadiah tersebut. Tinggal telepon bro Edo. Nanti janjian test drive, janjian hitung-hitungan, tanya promise delivery-nya ya bro ya. Betul. Ini bisa DP berapa sih bro? Untuk DP kita 20 juta udah bisa bawa pulang mobil. 20 juta? 20 juta. 20 jutaan pokoknya sudah bisa bawa pulang mobil. Angsurannya berapa tuh? Untuk angsurannya sekitar 7 jutaan. 7 jutaan 5 tahun ya? 5 tahun. Oke tapi kalau kalian misalnya punya mobil lama apa, kalian mau tuker tambah pun gak masalah. Nanti tinggal hitung-hitungan buat DP-nya mau 100 juta, 50 juta, 60 juta ya bro ya? Ya pasti kalau DP-nya lebih tinggi, angsurannya lebih murah lagi nanti. Lebih rendah ya? Lebih rendah lagi. Dan ini saat kita bikin video kondisi mobilnya nyala, jadi kalian denger aja sendiri nih. Tuh. Benar-benar halus. Halus suaranya. Benar-benar halus dan digaransi sampai 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun tinggal nanti ngobrol-ngobrol aja sama Edo ya bro ya? Tinggal pake mobilnya pokoknya. Tinggal pake aja ya? Silahkan hubungi Edo. Ada yang kurang lagi gak bro? Overall cukup sih. Cukup ya? Betul. Pokoknya kalau kalian pengen nyobain Stargazer, pengen SPK Stargazer, dan ini cover area-nya wilayah mana aja bro? Sejak apa? Se-Indonesia kita cover. Se-Indonesia? Se-Indonesia kita cover. Oke, jadi teman-teman di wilayah manapun, mau beli Hyundai Stargazer, mau beli Hyundai apapun, silahkan kontak Edo. Nomornya di deskripsi, 24 jam ya bro ya? 24 jam. Biar gak salah nomor telepon di berapa bro? Nomor teleponnya di 0856-4900-6139. Oke, 24 jam silahkan WhatsApp, silahkan telepon, silahkan WA, atau apapun. Yang penting beli mobil Hyundai baru kalian sama Edo. Iya bro ya? Terima kasih ya bro ya? Sama-sama bro. Sukses buat Edo, semoga banyak SPK, banyak DO-nya. Jadi kalian lagi santai-santai di rumah, mau test drive, mau pesen mobil, silahkan hubungi Edo. Nomornya di deskripsi. Terima kasih udah menonton teman-teman. Jangan lupa bungkus mobil baru Hyundai kalian di Hyundai Lotte Shopping Avenue, belinya sama Edo ya bro ya? Terima kasih udah menonton, sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Dan kita bilang enjoy ya bro ya? Enjoy! Enjoy! Jangan lupa like, share ya bro ya! Bye 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 ya! Terima kasih telah menonton!